dari rembang, berkaitan dengan tambang, lalu juga aktivitas dari jepara untuk moda transportasi barang-barang industrinya. Jadi saya kira isu regionalisasi adalah isu yang relevan dalam konteks perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mencakup 35 kabupaten kota, satu. Yang kedua, isu berkaitan dengan regionalisasi kemudian menuntut adanya kerjasama antar pemerintah kabupaten kota, meskipun secara administratif dan secara politik kabupaten kota itu otonom satu dengan yang lain. Tetapi tadi kita mendengar bahwa persoalan regionalisasi isu-isu bahwa satu daerah itu tidak bisa berkembang sendirian tanpa dukungan dari daerah yang lain. Bahwa satu daerah itu sangat mungkin mengakibatkan efek eksternalitas bagi daerah lain itu adalah satu hal yang nyata, maka itu harus menjadi poin untuk mengingat semangat regionalisasi yang tadi menjadi arahan Bapak Gubernur. Saya kira itu, kemudian yang kedua Bapak Gubernur saya ingin menyampaikan teman-teman dari kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Rembang, dan Belora sudah menyiapkan stand untuk pameran, kalau berkenan ada waktu Bapak Gubernur berserta tamu untuk bisa sedikit mengunjungi stand yang ada di sana. Saya kira itu dari saya, monggo kalau ada sedikit closing statement dari Bapak Gubernur sebelum saya tutup, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati saya menyampaikan terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik. Ada dua hal yang saya sampaikan, yang pertama tindakan afirmasi, tindakan khusus yang mesti kita berikan. Anak-anak kita hampir di dua tempat yang kemarin kita bertemu di musrembang wilayah ini mulai dari Merbes dan dari Jepara, semua meminta pengertian dari kita untuk menjadikan daerah kita, sekolah kita layak anak yang bukan statement. Setuju ya? Bukan statement. Itu artinya sarana-prasarana, itu artinya pendamping, itu artinya metode-metodologi, dan itu artinya kepedulian. Saya terima kasih setidaknya masuk di sini, akses untuk penyandang disabilitas sudah ada ya untuk masuk ke pendopo ya. Bapak Ibu begitu membangun, mulailah kita berpikir bahwa akses stabilitas untuk yang berbutuhan khusus itu tolong dibuat, wajibkan itu, wajibkan itu. Ini tindakan afirmasi. Tadi ada anak-anak kita yang menghendaki, ada penyandang disabilitas, ada kelompok perempuan. Rata-rata hampir semua tadi yang penyandang disabilitas kelompok perempuan adalah empowering, pemberdayaan, akses modal, pelatihan, pemasaran, begitu ya, mungkin peningkatan skill dengan melihat potensi. Hari ini saya pastikan ekonomi tidak terlalu fit untuk kita bisa melompat. Saya pastikan, harga minyak jatuh, corona membuat panik semuanya, pariwisata pasti merosot. Protokol-protokol kesehatan mesti kita lakukan betul dengan SOP yang baik, agar kita confidence bahwa bangsa ini mampu menyelesaikan persoalannya, bukan pengecut dan tidak pernah takut. Nah tugas kita adalah memikirkan soal itu. Maka afirmasi ini yang pentu didolong. Regionalisasi tadi terima kasih, meloroh berbuat banyak untuk daerah lain. Maka enggak bisa lagi sekarang kita membiarkan meloroh berjiwa sosial terus-menerus. Maka kemudian kita perlu membangun regionalitas itu agar kebaikan hati itu di-share. Saya tadi terima kasih Bojonegoro yang membuat jembatannya, karena Bojonegoro mendapatkan itu. Sama, maka kita akan menghilangkan sekat itu, sehingga sebenarnya batas wilayah pemerintahan itu borderless, enggak ada, itu Fata Morgana. Eh kita NKRI loh ya, kita NKRI, jangan pernah lupa soal itu. Maka sharing pembangunan kewilayahan penting, apalagi akses antar dua wilayah yang itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kabupaten Kota. Maka forum ini menjadi penting untuk kita lakukan. Ini tindakan yang terkaitan dengan afirmasi dan tindakan yang terkait dengan prioritas. Maka izinkan yang tadi disampaikan Bapak Ibu, kita catat satu persatu menjadi satu skala prioritas untuk kita selesaikan. Nah inilah kerja kami nanti tidak hanya sendiri menggunakan APBD untuk bicara dengan DPRD, tapi kami sudah menyiapkan dengan pusat. Hanya saya ingatkan saja, kita mesti melakukan pola-pola pembiayaan yang lebih modern, yang tidak hanya bergantung pada APBD kita, pasti enggak kuat. Saya kira teman-teman sudah memulai itu dengan cara yang bagus, pengalamannya bagus, dan saya terima kasih. Kenapa kok hari ini inovasi yang saya minta? Inovasi yang baik ini mau kita tularkan. Kita ambil bahwa ini pengalaman-pengalaman best practices yang dimiliki oleh semuanya. Tidak semua bisa kita masukkan hari ini, boleh ditayangkan kemana kalau harus memasukkan? Boleh ditayangkan? Inilah alamat yang secara elektronik kita bisa pakai untuk Bapak Ibu memasukkan. Agar kami nanti dari Bapak Ibu membuat long list, daftar yang panjang sekali, nanti kita akan seleksi dan kita akan sampaikan kepada kawan-kawan di DPRD, di mana DPRD nanti akan bicara, ya setuju atau tidak. Itulah yang nanti akan menjadi program dan kita akan hadapi tahun 2021 dengan optimisme. Saya titip salam untuk semuanya, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya paparan dan dialog dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, maka berakhir pula acara Musrid Bangwil, wilayah pengembangan Wanaka Ruti Banglor pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan, dipersilakan untuk menikmati hidangan dahar siang yang telah disediakan. Untuk tamu undangan VIP dan OBD Provinsi, dipersilakan untuk menuju ke peningkatan atau pendopo tengah. Kemudian untuk tamu undangan lainnya dan kru beserta tim wartawan, dipersilakan untuk menuju di samping utara pendopo tempat acara. Dan nanti setelah menikmati dahar siang, akan dilanjutkan dengan forum Rakortek, yaitu untuk peserta Rakortek untuk masing-masing. Para merupakan wilayah yang potensial, baik dari pantai, kepulauan Karimun Jawa, wisata bawah air, dataran tinggi, hingga desa-desa wisata akan menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berlibur di Kabupaten Jepara. Salah satu contoh potensi wisata Kabupaten Jepara adalah Pulau Panjam, yang jaraknya hanya 2,5 km dari Pantai Kartini, dan dapat ditempuh menggunakan perahu dengan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit.